Dunia Maya beberapa hari terakhir dihebohkan dengan foto sosok wanita cantik yang sedang berjualan di warung kopi. Paras yang dimiliki oleh perempuan tersebut bisa dibilang terlalu sayang pabila hanya bekerja sebagai pelayan di sebuah warung kopi. Meskipun sedang hangat diperbincangkan dan mendapat tanggapan yang luar biasa, belum ada netizen yang berhasil menemukan jati diri perempuan cantik tersebut. Sebuah titik terang timbul saat Merdeka.com memberitakan bahwa sosok tersebut bernama Andita Lela Carlita, dan ia adalah anak dari pemilik warung kopi tersebut. Mengejutkannya, sosok Andita Lela Carlita ini sebelumnya adalah artis sinetron tukang ojek pengkolan yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. Gladys cantik yang berusia 22 tahun tersebut memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Nganju, untuk membantu usaha orang tuanya setelah kontrak sinetronnya berakhir. Dia membantu orang tuanya mengurus warung kopi yang juga menjual nasi pecel tersebut. Semoga dengan hebohnya ia di sosial media, akan membuat produsernya kembali memanggilnya ke Jakarta untuk syuting lagi. Terima kasih telah menonton!